Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Geng Motor atau Berandalan Bermotor kembali berulah kali ini di Citata Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka yang mengaku anggota Geng Motor menyambit korban menggunakan golok ke bagian perut dan leher. Korban mendapat 10 jahitan di perut dan 12 jahitan di leher. Polsek Cipatat meringkus dua orang berlandalan bermotor yang bertindak penganyaian di Kampung Cibogo, Desa Citata, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kapolsek Cipatat, Kompol Asep Nandang mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi Sabtu malam. Pelaku berinisial ENI dan YP diringkus di Parongpong dan Sarijadi, Kota Bandung. Tersangka menyambit korban menggunakan golok ke bagian perut dan leher. Korban atas nama Diki pun mendapatkan 10 jahitan di perut dan 12 jahitan di leher. Pasal yang dikenakan yaitu 170 dan 169 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dapat kami tangkap di satu di Parongpong, satu di Sarijadi. Jadi keduanya adalah bukan daripada warga Cipatat, yang mana hasil daripada pemeriksaan. Kedua baik korban maupun tersangka di sini adalah salah satu anggota berandalan bermotor. Saat ini kondisi korban berangsur membaik. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat khususnya di Cipatat tidak nongkrong di pinggir jalan saat malam minggu, tapi melakukan hal yang positif. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.